1, 2, 3 Sebanyak 32 keluarga penyandang disabilitas mental di Tabalong mendapat bantuan paket sembako dari Dina Sosial. Bantuan berupa kebutuhan pokok seperti beras 50 kg, minyak goreng 20 liter, gula, tepung, dan bahan pokok rumah tangga lainnya diserahkan pada 14 Mei 2019 di Dina Sosial Mabuun. Bantuan paket sembako ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga. Kepala Dina Sosial Tabalong Yuhani berharap, dengan bantuan ini para keluarga bisa mengayomi dan merawat penyandang disabilitas mental. Bantuannya cukup banyak hari ini, ada beras 50 kg, ada minyak 20 liter, kemudian ada gula, kemudian ada tepung, ada susu, ada... lengkap lah, lengkap cukup banyak. Bantuan ini, bantuan ini memang diberikan kepada mereka. Kita berharap keluarga yang mengasuh, yang mengayomi si kena disabilitas mental tadi, bisa sabar dengan bantuan ini, bisa membantu mereka untuk pagi ini bulan kuasa. Selain memberikan bantuan paket sembako, para keluarga penyandang disabilitas ini juga diberikan arahan, cara merawat dan melindungi para penyandang disabilitas. Baik yang sudah sembuh, ataupun yang masih dalam tahap penyembuhan. Kepala Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial BRS PDM Budi Luhur, Nur Soleh, menilai penyandang disabilitas mental memiliki hak yang harus dipenuhi. Pertama, bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental itu harus sangat diperhatikan. Hal ini kita tekankan kepada keluarganya. Keluarganya harus memberikan satu perlindungan, diantaranya yaitu perlindungan rumah yang aman, kemudian perhatian terhadap dia, terhadap PDM, kemudian disamping itu obat-obatannya juga harus diberikan kepada penduduk warna yang dagang manjiwa tadi. Kemudian, ini juga ada yang tidak mengucilkan kepada penyandang disabilitas itu dan tidak menelantarkan. Penyerahan bantuan dan pembinaan bagi keluarga penyandang disabilitas mental ini merupakan program Tahunan Dinas Sosial Tabalong dengan tujuan untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas mental terpenuhi, baik dari keluarga maupun dari pemerintah. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan. Satu, dua.